Halo, apa kabar pemirsa? Jumpa lagi bersama saya, Eric Setiawan dalam program JMM Macarita Ya, kali ini kita bersama salah satu narasumber kita yang juga menjadi inspiratif Kota Palopo karena beliau adalah anak muda yang aktif dalam TikToker Siapa dia? Ini dia, Muafi Dia adalah generasi muda yang aktif dalam TikToker dan juga merupakan inspiratif untuk pemuda di Kota Palopo sehingga saya berbincang-bincang dulu bersama Muafi Apa kabar, Muafi? Alhamdulillah, baik Bukan nasihat ya? Alhamdulillah, sehat ya Jadi, saya ingin berbincang dulu lah ada beberapa pertanyaan itu kenapa Dinda itu memilih untuk aktif di dunia TikToker kenapa tidak aktif di dunia lain begitu? Saya aktif di dunia TikToker karena saya termotivasi oleh teman-teman yang ada di Kota Sidraq Oh iya, bentar ya Jadi di Kota Sidraq mungkin ada salah satu tokoh yang mungkin menjadi istrinya Tlanda sehingga Anda itu sangat berminat untuk buat TikToker gitu? Ada Ada ya? Namanya itu di MyDomisa Oh iya, salah sih Jadi, kemudian saya ingin bertanya juga berapa followers Dinda saat ini? Alhamdulillah, kalau sampai saat ini baru 11,5K? Oh iya, banyak sekali ya Pemirsa ya Jadi, bisa kita bayangkan berarti konten-konten yang ditayangkan itu memang menjadi inspiratif dan itu bisa dibuktikan oleh banyaknya halayat pasang mata yang meneksi kalian Kemudian saya ingin bertanya lagi Kemudian konten yang dibuat itu, itu selalu di syutingnya di mana? Saya biasa itu di Pancasila Pancasila, Lagombo Saya ada di gedung Tuan yang dekat Bang Mega Oh, jadi lokasi syutingnya itu hanya berfokus pada beberapa yang saya lihat itu hanya berfokus pada sebuah objek wisata aja ya? Iya Benar sekali ya Kemudian, di setiap titik syuting itu, itu ditentukan tidak tema apa yang kena dengan posisi syutingnya kayak gimana gitu? Tidak Tidak ya Dari kita aja yang mau bikin apa terserah Oh iya Jadi ini masyarakat-masyarakat tiktok Iya baik ya Jadi di setiap konten itu, apakah sebelum syuting itu sudah disusun sebaik mungkin? Atau hanya pada saat kita di lokasi, terpikir lagi bahwa kita mau buat konten yang demikian gitu? Sudah, belum berasal dari lokasi, sudah ditentukan dari awal Berarti Anda sudah memiliki team ya? Alhamdulillah Oh iya Baik ya Jadi, kalau saya melihat dari konten Linda ya Saya panggil Linda karena dia lebih mudah daripada saya ya Jadi, Linda saat ini kan sangat aktif dalam dunia tiktokers begitu Tentu, dari sekian banyak penonton yang melihat itu tentu ada yang tidak senang atau ada yang senang yang biasa disebut kita sebagai haters ya Ya, bagaimana cara Linda untuk menghadapi haters-haters itu sehingga Anda tetap berdiri dan aktif dalam tiktokers setiap hari ini? Pendapat saya sih, itu saya hiraukan saja Iya Yang penting saya berkarya, saya tidak pikir netizen-netizen berkata apa Saya tetap konten, saya tidak berpikir netizen berkata ini ya Saya tidak jelit konten, saya tidak berpikir, biarkanlah dia berkata-kata dengan sendirinya Pemirsa dan khusus kepada pemuda di mana pun Anda berada Ini merupakan salah satu motivasi yang sangat luar biasa untuk kita semua Apapun tanggapan netizen di luar sana Jika kita melakukan hal-hal yang positif, maka dilakukan saja Jika netizen beranggapan bahwa itu hal yang tidak baik Sehingga kita merudupkan semangat kita Tetapi beliau menunjukkan bahwa begitu semangatnya dia melaksanakan tiktokers itu Dia tidak peduli dengan netizen-netizen itu Kemudian saya ingin bertanya Pernah tidak satu ketika Anda melaksanakan syuting dan tiba-tiba itu gagal mungkin Karena ada salah satu teman yang tidak jadi datang atau berhalangan begitu Pernah tidak? Pernah Tidak jadinya itu karena kameramennya darah Konten juga tidak jelas Dan beberapa teman juga tidak datang ke situ Jadi konten hari itu gagal Kemudian kalau misalnya Tentu kan sudah pernah gagal ya dalam membuat konten Pertanyaannya begini Pernah tidak berpikir bahwa saya ingin berhenti dalam tiktokers ini? Buat apa kan begitu? Kadang teman tidak serius kita serius Pernah tidak terlintas di pikiran bahwa saya mau berhenti saja? Saya tidak pernah berpikir tentang itu Yang saya pikir itu adalah tetap lanjutkan apapun yang kamu buat Baik ya saya ingin masih banyak pertanyaan yang saya tanyakan Pernah tidak berkolaborasi dengan tiktokers di luar sana? Karena kemudian Anda membuat konten itu? Pernah Tapi untuk yang di luar Kota Polopo belum Tapi yang di dalam Polopo sudah banyak Oh Jadi di Polopo ada beberapa tiktokers ya? Ada beberapa juga kreator-kreator yang berdiri Iya benar ya? Jadi kemungkinan saja ya ini kemungkinan saja Mungkin Linda yang mungkin menjadi tiktokers pertama di Kota Polopo ya? Bukan Bukan ya? Ada yang kreator Polopo yang tinggi pertama ya? Kemudian tiktokers yang pertama itu Pernah tidak Anda berkolaborasi Membangun komunikasi Bahwa masukan apa yang mungkin harus kita lakukan Untuk bersama-sama Membangun dan mengembangkan semangat pemuda Kota Polopo Itu benar Pernah ya? Iya Kemudian Berapa penghasilan Anda di tiktokers ini? Kalau penghasilan yang tidak usah disebut Iya Sudah ada Sudah Membutuhi jadian-jadian lagi Oh seperti itu ya Kemudian Dari segi penghasilan itu Tentu Anda kan tidak hanya sendiri Tentu ada beberapa tiktokers ini Kemudian disitu berapa orang yang arti dalam Pembuatan konten itu? Biasa ada 8 orang Oh? 5 orang 8 orang dan 5 orang ya Iya Berarti saya bisa singkulkan ya Pemirsa Dari jumlah 5 sampai 8 orang itu Binda Wafiq tadi mengatakan bahwa Penghasilannya sudah lumayan ya Sudah menutupi jajar yang sangat kemari Tentu juga Menutupi biaya-biaya pembuatan konten Jadi Kalau saya ingin kali Dari 8 orang itu Wow Kayaknya sudah sangat luar biasa ya Dan saya termotivasi sih sebenarnya Saya juga mau buat tim Untuk membuat tiktokers Karena saya menganggap bahwa Kayaknya sudah memiliki penghasilan loh Benar kan? Ya benar sekali Jadi Saudara Wafiq ini Kenapa tidak berpikir untuk Mengganti saja lah Kegiatan-kegiatan yang lain Saya tidak berpikir begitu Karena saya cuma mau cari tiburan Selama pandemi ini Ya benar sekali ya Kemudian Yang paling penting disini Kegiatan itu kan Tentu selalu ingin keluar pembuatan konten Ada tidak isi restu dari orang tua anda? Ada Ada ya Kemudian yang paling penting Apa tanggapan pemerintah Terhadap kegiatan-kegiatan yang anda lakukan Karena Itu akan selalu melibatkan Dalam wilayah-wilayah yang tentu menjadi spot Atau pandangan-pandangan pertama orang Ketika masuk dalam kota Palopong Kalau tanggapan pemerintah sih Tidak ada Kalau tanggapan negisen-negisen Ada Kalau saya sih begini Ini sebagai saran saya Mungkin alangkah bagusnya Kita bisa coba ya Kita buat konten Yang melibatkan pemerintah Bisa-bisa Sehingga Pemerintah itu bisa menawarkan Bahwa konten ini Bermilai positif Dan tentu bernilai rupiah juga Kayaknya bisa seperti dia Bisa Ya benar sekali Yang Di setiap konten itu Tentu berbeda-beda temanya Ya Tema yang Paling sangat menarik Yang sering anda buat Itu temanya apa? Drama Drama ya Itu tentang Sebuah percintaan Atau Perkelahian Atau apa gitu? Ya Tentang percintaan Persahabatan Perkelahian Perkelahian Oh ya benar sekali Pernah tidak ada sebuah konten ini Yang menyatukan antara Cinta Sahabat Kemudian Pada akhirnya itu akan Berkelahian Berkelahian Pernah tidak ada sebuah konten ini? Pernah Pernah ya? Saya pernah coba Kesih masuk cuma Persahabatan Perkelahian Dan Percintaan Saya gabungkan cuma Luar biasa ya Jadi Dindak Muafiq ini memang Saya menganggap bahwa Dia sangat memiliki Dini yang luar biasa ya Untuk terus Mengembangkan Bakat yang ada di Dirinya Yang kemudian juga Tidak hanya berfungsi pada dirinya sendiri Karena dia melibatkan beberapa generasi muda Saudara Muafiq Mungkin ini Pertanyaan terakhir dari saya Ya Apa yang menjadi Langkah ke depan Untuk terus mengembangkan Konten-konten Anda ini Kemudian Kira-kira Anda berpikir tentang Tema apa Yang kemudian itu akan terus menangkan Semangat Pemuda Tema sih belum ada dalam pikiran Tapi insya Allah Kedepannya nanti saya akan Mengajak lagi Pemuda-pemuda yang ada di kota Gopo Untuk Bisa juga ikut dalam Tim kita Tiktokers Kota Gopo Supaya untuk Menhibur masyarakat Kota Gopo Ya Jadi buat Anda yang semuanya disana Apapun kata netizen Eh netizen Berkaryalah Terus Biarkanlah netizen berkata-kata Sendiri Iya benar Semuanya Selalu saya dengan Adikah kita Karena Meskipun Banyak komentar-komentar Yang berkata-kata Kedis ya Bisa kita rasa-kedis Karena mungkin ada beberapa kalimat Atau kata yang Tidak sepantasnya Tetapi itulah netizen Dan harus kita ketahui bahwa Jangan pernah menghindar dari netizen Karena netizen itu adalah Orang yang mengkritik kekurangan kita Sehingga kita bisa sadar bahwa Kekurangan itu akan menjadi Sebuah pelajaran Untuk terus mengembangkan apa yang kurang Ya Sudah tidak terasa ya 30 menit kebersamaan kita Dan saya juga sudah sangat merasa puas Dengan jawaban Pertanyaan yang saya berikan Yang dijawab dengan puas Dan semoga Konten kita ini bisa di Ya Video kita ini bisa ditonton oleh Orang banyak Yang kemudian itu akan menjadi motivasi Pengguna khususnya di Kota Kalopo Dan umumnya lah Indonesia Ya Sekian perjumpaan kita Sampai ketemu dalam program Jening Mat Cerita Pada episode selanjutnya Program Jening Mat Cerita Pada episode selanjutnya Dadah する Tumpah Sudah di